Intro Isopoda raksasa adalah salah satu hewan pengurai penting di lingkungan laut dalam. Mereka kebanyakan karnifora dan memakan bangkai hewan yang jatuh ke dasar laut, seperti paus dan cumi-cumi. Mereka juga diketahui memangsa hewan yang bergerak pelambat atau hiu yang berenang terlalu dekat. Ada sekitar 18 spesies isopoda raksasa yang dikenal, dan mereka diklasifikasikan sebagai raksasa atau super raksasa. Karena mereka bisa tumbuh hingga berukuran sangat besar, antara 17 hingga 76 cm. Kalau kamu takut berhadapan langsung dengan isopoda raksasa, seperti saya, kemungkinan besar kamu pernah bertemu dengan salah satu kerabatnya. Kutu kayu atau pilbuk. Mereka adalah jenis isopoda yang jauh lebih kecil yang hidup di tanah. Dan ukuran besar dari isopoda raksasa ini adalah deep sea gigantism, atau gigantisme laut dalam. Yang merupakan kecenderungan makhluk yang hidup di habitat kedalaman ekstrim, menjadi berukuran lebih besar daripada makhluk yang hidup di habitat dangkal. Ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti suhu yang lebih dingin, tekanan air yang lebih besar, serta kelangkaan makanan. Karena kesempatan untuk makan tidak datang terlalu sering pada kedalaman yang sangat rendah, maka ketika makanan pada akhirnya muncul, isopoda raksasa benar-benar melahap dengan ganas. Mereka bisa makan dengan banyak, karena mereka memiliki 4 set rahang yang dibuat untuk mengoyak daging. Tapi sekali lagi, makanan di bawah sana cukup langka. Sehingga mereka beradaptasi dengan kelaparan. Mereka terbiasa lapar. Adaptasi lain yang mereka miliki termasuk metabolisme yang sangat lambat dan membatasi gerakan tubuh mereka sebanyak mungkin. Faktanya, ada kasus di mana isopoda yang dipelihara di penangkaran di Jepang tidak makan dan seperti tidur selama hampir 4 tahun. Dan meskipun memiliki penampilan yang menakutkan, isopoda raksasa masih mampu mencari pasangan dan berkeman biak. Telur yang mereka hasilkan dianggap sebagai telur terbesar dari semua invertebrata laut dengan diameter hingga 1,5 cm. Dan ketika bayi isopoda raksasa menetas, mereka sudah sepenuhnya terbentuk. Seperti versi mini dari orang tuanya. Dan sekarang pertanyaan ultimatenya, apakah bisa dimakan? Dan seperti apa rasanya? Katanya sih bisa. Dan kamu mungkin sering melihat di beberapa channel Youtube. Tapi yang muncul di sana bukanlah isopoda raksasa, melainkan isopoda yang lebih kecil. Ingat, ada isopoda raksasa dan super raksasa yang berukuran hingga 76 cm. Bagi yang sudah mencoba, katanya sih rasanya seperti udang atau kepiting, tapi lebih strong. Makasih, tapi saya lebih memilih makan udang atau kepiting beneran. Ini adalah zona senja, atau twilight zone. Titik di mana habitat mulai menjadi kejam terhadap para penghuninya, yang memaksa mereka beradaptasi dengan sempurna dari keterbatasan fisiknya. Tidak sedikit yang harus menghadapi kegelapan seumur hidupnya. Sehingga, banyak hewan yang memiliki mata yang sangat besar. Seperti alfish misalnya. Yang memiliki mata yang sangat besar. Yang mampu menyerap cahaya dari segala arah. Teleskop fish memiliki perilaku seperti namanya. Seperti teleskop. Mengapung berdiri menghadap ke atas, supaya matanya mampu menerima sedikit cahaya untuk membantu melihat mangsa yang lewat di atasnya. Di sisi lain, ikan seperti whalefish memiliki mata yang relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Whalefish tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka. Terima kasih telah menonton!